Pemirsa, setiap tanggal 31 Mei, umat manusia di dunia memperingati hari tanpa tembakau. Di tengah pandemi yang kini memasuki tahun ke-2, sosialisasi bahaya rokok terus dilakukan, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Peringatan hari tanpa tembakau sedunia dimanfaatkan untuk gencar mensosialisasikan bahaya rokok di tengah pandemi COVID-19. Rokok elektrik dan konvensional sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi generasi muda. Kadar nikotin dalam rokok mencapai 8 hingga 20 miligram dan zat berbahaya lainnya. Nikotin dapat merusak paru-paru, menyebabkan denyut jantung meningkat, memicu kanker, hingga merusak otak. Jika seseorang masih merokok, ia dapat memiliki resiko mengidap berbagai penyakit hingga kematian jika terinfeksi COVID-19. Saat merokok, seseorang akan sering menyentuh bagian mulut dan wajah. Di masa pandemi saat ini, sentuhan itu berpotensi meningkatkan risiko tertular COVID-19. Merokok dapat meningkatkan risiko terinfeksi virus corona hingga 4 kali lipat serta kematian dibanding orang yang tidak merokok. Selanjutnya, rokok juga berbahaya bagi lingkungan sekitar, yaitu perokok pasif. Mereka langsung menghirup asap rokok tanpa filter dan mengandung banyak zat berbahaya. Sosialisasi bagi masyarakat dan generasi muda melalui media sosial dan konvensional harus terus dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit akibat merokok. Stop merokok untuk kesehatan diri dan lingkungan. Tim Liputan Berita Satu.